Hai bunda, hari ini Nava Hanif akan bagikan resep dan tutorial ide jualan, ide isian snack box yang super yummy Bahannya sangat mudah dari roti tawar yang kita olah menjadi cemilan yang super enak Dan pastinya laris manis banget loh bun Yuk kita ikuti sampai selesai ya Jangan di skip agar berhasil dan tidak ada resep yang terlewat Mana cara bikinnya dan apa aja resepnya Yuk kita simak bersama-sama ya Jangan lupa subscribe Assalamualaikum teman-teman Mari berbagi dan belajar bersama Nava Hanif Kita mulai resep yang pertama Langsung aja kita mulai masukkan 7 gram agar-agar plain Kemudian tambahkan 9 sendok makan gula atau sesuai dengan selera Selanjutnya masukkan 900 ml air Kita aduk-aduk hingga tercampur merata bahan basah dan bahan keringnya Selanjutnya kita bisa nyalakan api dan kita aduk-aduk hingga gulanya dan agar-agarnya benar-benar larut sempurna ya Kita bisa mengaduknya sesuai dengan menggunakan sendok sayur Jangan lupa tambahkan vanila cair secukupnya agar rasanya makin sedap Selanjutnya kita kembali aduk untuk melarutkan gula-gulanya Dan kita sesekali mengaduknya dengan sendok sayur ya Bila sudah mendidih matikan api kemudian aduk-aduk sebentar untuk mengurangi busa-busa dan uap panasnya Selanjutnya kita akan tambahkan dengan 120 gram SKM Atau setara dengan 3 saset Merknya bebas bisa pakai merk apa saja Kita masukkan dan kita aduk hingga tercampur merata dan benar-benar larut Bila sudah tercampur merata dan larut Tambahkan pewarna kuning Di sini saya pakai pewarna kuning muda Selanjutnya bila sudah kita akan tuang ke dalam cup Di sini saya tidak pakai perasa makanan ya teman-teman Selanjutnya saya siapkan cup Cupnya ukuran 90 ml Teman-teman bebas ya Mau pakai cup berapa saja Kita atur Selanjutnya bila sudah kita tuang ke dalam cup adonan kuningnya Tuang hanya setengah cup saja Untuk semua cup Satu resep ini menghasilkan 30 sampai 31 cup Untuk satu resep ya Ini kita tuang setengah cup saja Dan kita padatkan ya teman-teman Kita selesaikan dan kita padatkan Selanjutnya kita akan bikin saus santan pandannya dulu Masukkan 2 sendok makan tepung beras Di sini saya pakai tepung beras Merknya apa saja ya Selanjutnya kita tambahkan setengah sendok makan gula Dan 1,4 sendok teh garam Di sini saya sausnya pakai rasa gurih ya teman-teman Kalau teman-teman suka manis bisa pakai gula lebih banyak Selanjutnya masukkan 500 ml santan Kekentalannya sedang saja Kalau pakai santan instan bisa pakai santan kara 1 ditambah air ya Selanjutnya tambahkan daun pandan 1 lembar saja Bila besar Bila kecil-kecil seperti punya saya ini Saya pakai 3 lembar karena sangat kecil Selanjutnya kita masak sausnya ini Hingga mengental Gunakan api sedang cenderung kecil Atau api kecil saja tidak apa-apa Sambil terus diadu agar santannya tidak pecah ya teman-teman Karena kita pakai santan jadi rawan pecah Jadi perlu hati-hati Jangan lupa untuk tambahkan pasta pandan secukupnya Biar makin wangi lagi Jadi rasanya tuh sangat enak teman-teman Biar warnanya makin cerah Bisa ditambahkan sedikit pewarna hijau Sampai warnanya lebih cerah ya Dan tampilannya juga lebih cantik Kita aduk-aduk terus Sampai benar-benar mendidih dan mengental Ini sudah ya sudah mendidih Kita dinginkan dahulu Sebelum kita tuang Sambil menunggu dingin Kita akan beralih ke Langkah selanjutnya Yaitu kita siapkan roti tawar Disini saya pakai roti tawar tanpa kulit Teman-teman bebas ya Pakai roti tawar Pakai kulit juga gak apa-apa Ini saya pakai roti tawarnya rasa pandan Teman-teman bisa pakai roti tawar putih yang biasa Yang pakai kulit juga boleh Jadi bebas gak harus sama persis seperti Nava Hanif ya Kita potong dadu Ini saya pakai roti tawarnya satu pak Ya teman-teman Nah satu pak Ini roti tawarnya yang halus Bila untuk sajian keluarga sendiri Teman-teman bisa pakai yang premium kayak gini Kalau untuk ide jualan Ingin lebih murah Pakai roti tawar yang biasa aja Yang murah banyak ya Selanjutnya bila sudah Kita taruh di dalam wadah Kemudian kita akan ambil pudingnya Yang sudah dingin tadi ya Kita akan lanjutkan Selanjutnya bila sudah Kita sisihkan Dan kita siapkan puding Ini pudingnya yang sudah dingin Kita kasih roti tawar pandannya tadi Secukupnya Dan pastikan Cupnya nanti aman untuk ditutup ya Jadi jangan terlalu sampai penuh banget Nanti gak bisa ditutup Kurang cantik juga ya Kita isi semua cup Satu resep ini menghasilkan sampai 31 cup Tapi ini buat sampel teman-teman Ini yang tampak hanya sebagian Yang lainnya di belakang layar ya teman-teman Saya masukkan semuanya Bila sudah Kita tambahkan saus santan pandannya Kita kasih secukupnya Atau sesuaikan dengan selera Atau teman-teman bagi rata aja Untuk semua cup Ya Nah seperti ini Cemilan ini Cemilan ini sangat enak Dinikmati saat dingin teman-teman Jadi nanti bisa dimasukkan Kedalam kulkas dulu Atau chiller Sebelum dihidangkan Kalau untuk ide jualan Gak perlu masuk kulkas Gak apa-apa Bisa langsung dijual ya Nah ini seperti ini Tapi kalau untuk sajian keluarga sendiri Masukkan ke kulkas dulu Baru dikonsumsi Sangat enak Lumer sekali di mulut Dan teksturnya sangat lembut Apalagi kalau menggunakan Roti tawar yang premium Seperti merek-merek ternama Seperti itu ya teman-teman Nah seperti ini Bila sudah Tambahkan topping Biar makin cantik Disini saya tambahkan toppingnya Mesis yang warna-warni Biar dia tampilnya makin cantik Dan makin menggugah selera Kalau untuk jualan anak sekolah Pasti sangat laku nih Dan Sangat menarik Untuk anak-anak Apalagi kalau disajikan dingin Nah demikian Hasilnya sangat cantik ya teman-teman Bisa ditutup dengan aman Demikian tutorial kita hari ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Tunggu tutorial resep dan tips lainnya Seputar puding Tetap stay tune di Nava Hanif channel Kita lanjutkan resep yang kedua Langsung aja kita mulai Masukkan 10 gram nutrijel rasa coklat Atau satu bukus yang kecil Kemudian kita tambahkan lagi dengan gula 5 sendok makan atau sesuai selera Bila suka manis bisa ditambah Satu sendok makan maizena Kemudian kita masukkan air Sebanyak 500 ml Kita aduk-aduk hingga tercampur merata Dan coklatnya larut Biar rasanya makin nyoklat nih Kita tambahkan Satu saset SKM rasa coklat Merknya bebas Bisa merek apa aja Atau kalau pakai kemasan kaleng atau pot Bisa ditimbang Sebanyak 40 gram Kita aduk-aduk hingga tercampur merata Kemudian kita akan Nyalakan api Kita masak dengan api sedang aja Cenderung kecil Agar Tidak mudah gosong Kita masak puding coklatnya ini Dengan sambil terus diaduk-aduk Karena ini adalah puding coklat Ada campurannya SKM Jadi dia harus selalu diaduk ya teman-teman Bila coklat-coklatnya sudah larut semua Tidak ada yang mengerindil Kita bisa mengaduknya menggunakan sendok sayur Kita aduk-aduk Sampai dia mendidih Bila sudah mendidih Selanjutnya matikan api Dan kita aduk-aduk sebentar Untuk mengurangi busa-busa Dan uap-uap panasnya Sebelum kita tuang ke dalam cup ya Selanjutnya kita siapkan cup Cupnya bebas Mau pakai berapa aja bisa Disini saya pakai Ukuran 90 ml Sebanyak 21 cup Satu resep ini menghasilkan 21 cup Kita tuang puding coklatnya Kita isi setengah cup aja Karena nanti akan kita kasih Isian yang lain Jadi kita isinya setengah cup aja Selanjutnya kita padatkan Hingga benar-benar padat Kita bikin sausnya Satu bungkus milo ukuran 22 gram Kemudian kita tambahkan Dengan 2 sendok makan gula Atau sesuai selera Selanjutnya setengah sendok makan Tepung beras putih Dan setengah sendok makan maizena Bila nggak ada tepung beras putih Bisa pakai maizena aja Satu sendok makan Selanjutnya tambahkan airnya 200 ml 200 ml ini untuk Satu resep ini ya teman-teman Bila membuat lebih banyak Bisa dikalikan sendiri Selanjutnya kita aduk-aduk Hingga tidak ada Coklat-coklatnya yang Menggerindil Dan dia larut sempurna Seperti ini Kita masak Hingga mengental Dan sampai dia mendidih Atau meletup-letup Karena ini ada campuran Tepung dan maizena Maka nanti akan Hasil akhirnya itu akan Kental seperti saus Seperti saus Dan fly ya teman-teman Jadi lebih kental Tapi teksturnya lebih lembut Karena saya kasih Tepung beras Nah teksturnya seperti ini Kita biarkan agak hangat dahulu Sambil kita Lakukan yang Step berikutnya Seperti ini ya teksturnya Kental Kemudian kita siapkan Roti tawar Kali ini saya pakai Roti tawar yang biasa Yang ada kulitnya Dan belinya di pasar Banyak ya teman-teman Satu Bungkus besar ini Hanya harga Rp6.000 Kalau disini Kita hanya Memerlukan sebanyak Lima lembar aja Saya pakai Saya pakai lima lembar Yang lainnya Nanti bisa buat Cemilan Roti bakar Atau cemilan yang lain Selanjutnya Roti tawarnya Kita potong-potong Membentuk dadu kecil Nah seperti ini ya teman-teman Kecil-kecil aja Karena kita pakai Cup yang kecil Nah kita potong-potong Dadu seperti ini ya Kita masukkan ke dalam wadah Dan kita lanjutkan Untuk memotong Roti nya yang lain Seperti ini Bila teman-teman Nggak ada yang seperti ini Bisa pakai Roti tawar apa aja Selanjutnya Kita sisihkan dahulu Nah ini pudingnya Sudah padat Yang lainnya Ada di belakang layar Ya teman-teman Selanjutnya Kita masukkan Roti nya secukupnya Jangan sampai terlalu penuh Biar nanti aman Saat ditutup ya teman-teman Dan hasilnya itu rapi Jadi nggak boleh over Kita isi secukupnya aja Kita kira-kira Sampai dia aman Untuk ditutup Dan ini cukup Untuk 21 cup Nah habis ya Pas banget 21 Selanjutnya Kita akan tuang Sausnya Saus milo nya tadi Nah Untuk menuangnya ini Sesuaikan dengan selera aja Teman-teman Ingin Lebih banyak Ingin sedang-sedang aja Jadi kita kira-kira aja Sendiri Disini saya nuangnya Kalau 1 sendok Sayur kecil ini Saya jadikan 2 cup Nah seperti ini Jadi Nggak terlalu banyak Dan nggak terlalu sedikit Ya teman-teman Jadi sedang Nah seperti ini Ini tuh rasanya enak banget Karena pudingnya Sudah rasa coklat Dan sausnya rasa milo Jadinya Pas banget Perpaduannya teman-teman Dan belum lagi Nanti kita kasih topping yang lainnya Kita selesaikan Bila sudah selesai Selanjutnya Untuk toppingnya Teman-teman Sesuai selera ya Ini Nava Hanif Hanya kasih contoh aja Pas di rumah Ada stok keju Jadi Kejunya saya parut Dan saya kasih Topping keju Kayak gini Bila teman-teman Ingin ide jualan Yang lebih murah Pakai kejunya Yang merek biasa aja Dan Kasihnya sedikit-sedikit aja Sesuaikan dengan Customer di tempat Teman-teman ya Misalnya Customernya Anak-anak Yang uang jajannya Terbatas Maka Sesuaikan juga Dengan topping-toppingnya ya Bila sudah Biar makin cantik Saya tambahkan Masih ada Stok di rumah Seres warna-warni Saya tambahkan Aja disini Biar makin cantik Dan berwarna Cerah-ceria Nah seperti ini Teman-teman Boleh ganti Dengan seres coklat Atau coklat coko chip Atau mau Tanpa Topping lagi Juga boleh Sesuaikan selera Nah hasilnya Seperti ini Teman-teman Ini enak banget Ketika kita Sajikan saat dingin Jadi ini Boleh dimasukkan Kulkas dahulu ya Baru dikonsumsi Rasanya seger Banget Cocok banget Untuk nanti Menu takjil Nah demikian Tutorial kita hari ini Semoga bermanfaat Dan menginspirasi Buat teman-teman semua ya Kita lanjut Resep yang ketiga Langsung aja Kita mulai Masukkan 10 gram Nutricel Rasa stroberi 5 sendok makan gula Dan 500 ml air Selanjutnya Kita aduk-aduk Hingga tercampur Merata Dan gula-gulanya Larut Walau belum Sempurna Kita aduk-aduk Bila sudah Dirasa cukup Larut Kita nyalakan Api Dan kita Masak pudingnya Dalam keadaan Masih bening Seperti ini Menggunakan Api sedang Saja Kita aduk-aduk Kembali Dan pastikan Gula-gulanya Sudah benar-benar Larut ya Bila sudah mendidih Matikan api Adu-aduk sebentar Untuk mengurangi Busa-busa Dan uap panasnya Selanjutnya Tambahkan 80 gram SKM Atau setara Dengan 2 saset Mereknya bebas Bisa pakai Merek apa aja Agar warnanya Makin cerah Kita tambahkan Secukupnya Pewarna pink Disini saya Tidak tambahkan Pasta lagi Karena Nutrijelnya Sudah berasa Stroberi Ya teman-teman Kita aduk Hingga tercampur Merata Dan kita Menemukan Warna yang Cerah Dan cantik Selanjutnya Siapkan Cupnya Bebas Disini saya Memakai Cup 90 ml Kita bagi Adonan Puding Nutrijel Stroberinya Untuk Untuk Semua Cup Kita Isinya Hanya Setengah Cup Aja Ya teman-teman Karena kita Akan Kasih Isian Lagi Kita Selesaikan Semuanya Dan kita Biarkan Benar-benar Padat Sambil Menunggu Padat Kita Bikin Dulu Sausnya Disini Ada 1 sendok Makan Tepung Beras Putih Dan 1 sendok Makan Tepung Maizena Bila ingin Pakai Maizena Bisa Pakai 1 sendok Makan Tepung Beras Di Skip Selanjutnya Tambahkan 1 bungkus Pop Aiz Rasa Rasa Anggur Kita Aduk Merata Kemudian Kita Tambahkan Air Sebanyak 250 ml Kita Aduk Aduk Bila Teman-teman Ingin Lebih Manis Bisa Tambahkan Gula 1-2 Sendok Makan Disini Saya Tidak Tambahkan Gula Karena Sudah Manis Sudah Cukup Selanjutnya Kita Aduk Aduk Merata Seperti Ini Kemudian Kita Nyalakan Api Dan Kita Masak Dengan Api Sedang Cenderung Kecil Saja Karena Ini Akan Menjadi Lebih Kental Nantinya Agar Warnanya Makin Cantik Disini Saya Tambahkan Warna Biru Muda Dan Warna Pink Kedua Campuran Ini Akan Menghasilkan Warna Ungu Yang Cantik Nah Seperti Ini Teman-teman Ungunya Kita Aduk Merata Sambil Kita Masak Ya Teman-teman Kita Aduk Terus Karena Ini Nantinya Akan Menjadi Saus Yang Kental Nah Seperti Ini Bila Sudah Meletup Atau Sudah Mendidih Berarti Dia Sudah Benar-benar Matang Apinya Bisa Dimatikan Dan Kita Biarkan Dulu Agak Hangat Nah Sudah Meletup Letup Berarti Sudah Cukup Kita Matikan Dan Kita Biarkan Dulu Biar Dia Agak Hangat Dahulu Sambil Menunggu Sausnya Agak Hangat Kita Bisa Menyiapkan Untuk Isian Cup Disini Saya Memakai Isian Roti Tawar Saya Memakai 5 Sampai 7 Lembar Bisa Berbeda Karena Beda Ukuran Juga Ya Teman Teman Tapi Bisa Pakai Perkiraan Disini Saya Pakai 5 Sampai 7 Lembar Dengan Ukurannya Segini Teman Teman Bisa Lebih Banyak Dan Lebih Sedikit Menyesuaikan Ukurannya Ya Kita Potong Membentuk Dadu Dadu Kecil Seperti Ini Teman Teman Bisa Menggunakan Roti Tawar Tanpa Kulit Atau Roti Tawar Yang Premium Atau Roti Tawar Apa Aja Disini Saya Pakai Roti Tawar Yang Biasa Aja Yang Pakai Kulit Jadi Dan Kulit Saya Pakai Aja Nggak Usah Dibuang Kita Selesaikan Hingga Semuanya Selesai Bila Bila Sudah Selesai Selanjutnya Kita Bagi Rotinya Kita Masukkan Kedalam Cup Secukupnya Sampai Kira Kira Cukup Aman Untuk Ditutup Ya Teman Teman Jadi Tidak Terlalu Penuh Dan Tidak Terlalu Kurang Jadi Cukupkan Aja Bagi Rata Untuk Semua Cup Yang Nantinya Untuk Ditutup Masih Tetap Aman Dan Cantik Kita Bagi Seperti Ini Dan Kita Selesaikan Untuk Semua Cup Hingga Selesai Bila Sudah Selesai Dan Sausnya Sudah Cukup Hangat Kita Bagi Kita Tuang Saus Anggurnya Ini Di Atas Roti Tawarnya Seperti Ini Kita Bagi Untuk Semua Cup Jadi Teman Teman Banyaknya Bisa Dikira Kira Sendiri Seperti Ini Tidak Terlalu Banyak Dan Tidak Kurang Seperti Ini Seti Bagi Ada Tidak Tes El Esp bila sudah selesai selanjutnya teman-teman bisa tambahkan topping untuk toppingnya bebas teman-teman bisa pakai topping apa aja bisa pakai keju coklat parut atau pakai mesis seperti ini disini saya ada stok mesis berwarna-warni saya tambahkan aja seperti ini jadi warnanya itu makin rame makin cantik perpaduan warnanya ada pink ungu putih dan warna-warni dari toppingnya kita selesaikan semuanya hingga selesai dan nanti bisa ditutup dan dimasukkan dahulu ke dalam kulkas atau chiller sebelum dikonsumsi ya teman-teman ini enak banget disajikan saat nanti takjil di bulan puasa nah demikian tutorial kita hari ini semoga bermanfaat dan menginspirasi tunggu tutorial resep dan tips lainnya tetap stay tune di navahanif channel dukung terus dengan cara like komen share dan subscribe aktifkan tombol loncengnya ya terima kasih jazakullohair assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax